Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi 5 buku yang paling berpengaruh buat hidup saya. Dan semoga 5 buku ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apa saja 5 buku itu? Ini dia. Buku yang pertama ini pertama kali saya temukan baru saja ketika saya lulus dari pesantren. Sekitar tahun 1999-2000. Buku ini memang bukan buku aslinya, karena buku aslinya itu adalah dalam bahasa Inggris. Buku ini ditulis oleh Milo Ogdenfrank. Milo Ogdenfrank adalah warga negara Amerika yang dulu dia pernah bertugas di angkatan laut. Kemudian dia terjun ke industri hiburan. Dan di industri hiburan inilah bisa dibilang Milo Ogdenfrank berhasil. Dia bekerja sebagai talent hunter untuk film-film. Dan istrinya juga adalah seorang artis. Milo Ogdenfrank meninggal tahun 2004 pada usia 82 tahun karena penyakit Parkinson. Dulu ketika saya ingin menyampaikan pesan, saya selalu berpikir bagaimana menyampaikan pesan itu sepanjang dan selengkap mungkin. Tapi buku ini benar-benar mengubah pola pikir saya bagaimana menyampaikan pesan yang paling efektif. Tentu saja pesan itu harus jelas, ada isinya, tidak hanya bunga-bunga, tapi ada betul-betul isinya. Sehingga orang juga bisa mendapatkan manfaat dari pesan yang kita sampaikan. Tapi dari semua itu, yang paling penting sebetulnya adalah keep it short and simple. Bikin kalimat atau pesan itu padat, singkat, dan jelas. Atau kalau dalam bahasa sarkasnya dunia jurnalistik, keep it short, stupid. Kalau bisa lebih singkat, kenapa harus panjang? Dan semaksimal mungkin tidak lebih dari 30 detik. Kalaupun harus panjang, di akhir kita harus selalu mengulang inti dari pernyataan atau pertanyaan kita. Riset yang mendasarkan buku ini, itu adalah riset yang lama. Jadi 30 detik waktu itu adalah waktu orang bisa konsentrasi untuk mendengarkan sebuah pesan. Tapi tentunya dengan sekarang ini konten semakin banyak, maka pesan itu harus lebih singkat lagi. Yang kedua adalah buku Dare to Fail atau Berani Gagal. Buku ini ditulis oleh orang Malaysia, namanya Billy Lim. Dan ini pernah menjadi salah satu best-selling book di kawasan Asia waktu itu ya. Penulisnya ini sebetulnya dia tidak punya profesi yang pasti gitu. Artinya dia tidak punya profesi yang dari awal sampai akhir itu itu-itu aja gitu. Tapi dia adalah seorang pengusaha, dan bidang usahanya itu beragam. Jadi Billy ini menulis satu buku yang berhasil, dan setahu saya dia hanya buku itu aja yang terkenal. Setelah itu dia nggak ada buku-buku lain yang terkenal. Dan dari buku itulah, dia diundang kemanapun untuk menjadi pembicara. Nah, buku ini betul-betul memberikan saya argumen yang kuat. Mengapa kita tidak boleh takut untuk gagal? Jadi kalau kalian mencoba sekali gagal, jangan menyerah. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Selama kita punya tujuan yang jelas, selama kita punya niat yang jelas, selama kita punya alasan yang jelas kenapa kita ingin mencapai tujuan itu, maka jangan pernah sekalipun kita mundur. Jangan pernah sekalipun kita takut gagal. Ada orang tidak mencapai tujuannya, bukan karena orang itu tidak mampu. Karena semua orang pada dasar yang mampu ketika dia menginginkan tujuan itu. Persoalannya adalah, ada orang yang tidak pernah kapok untuk gagal, dan ada orang yang baru nyoba sekali dua kali, dan kapok, dan akhirnya tidak mencoba lagi. Hanya orang yang berhenti mencobalah yang gagal. Orang yang terus mencoba dia sebetulnya tidak pernah gagal. Dia hanya menemukan cara-cara yang lain, yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai. Yang ketiga adalah buku Robert T. Kiyosaki. Saya yakin buku ini sudah sangat dikenal luas di Indonesia, dan saya membaca buku ini di awal tahun 2000-an, ketika itu saya mengenalnya dari MLM. Jadi di awal tahun 2000-an, ketika setelah reformasi, banyak orang yang ingin mencari penghasilan yang cepat gitu ya. Dan MLM saat itu sangat ramai, dan banyak orang yang menggunakan buku ini sebagai landasan awal untuk mendorong orang untuk mencoba bisnis melalui MLM. Intinya adalah bahwa kita itu tidak bisa kaya bukan karena kita tidak mampu kaya, tapi karena mindset kita disetting sejak kita kecil, itu oleh orang tua dan juga lingkungan yang memberikan pesan-pesan yang membuat kita menjadi miskin. Jadi mindset kita itu akhirnya bersikap layaknya orang miskin. Akhirnya kita tidak bisa tumbuh. Dan di buku ini juga diperkenalkan 4 konsep, yaitu mulai dari pekerja, profesional, pengusaha, dan investor. Masing-masing 4 kuadran itu dijelaskan dengan sangat detail dengan ciri-cirinya masing-masing. Dan 4 kuadran itulah yang membuat saya menjadi paham, oh jadi memang itulah kenapa orang miskin makin miskin, dan orang kaya makin kaya. Jadi dengan membaca buku ini itu betul-betul membukakan mata saya, bagaimana kita menjalani hidup dengan pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Kita sebetulnya bisa menjadi pegawai, kita bisa menjadi seorang profesional, kita menjadi seorang pengusaha bisa, kita menjadi seorang investor bisa. Tapi yang pasti setiap kuadran itu ada tantangannya masing-masing. Yang keempat adalah buku La Tahzan, karya Dr. Aid Al-Karni. Buku ini pertama kali populer di Indonesia sekitar di awal-awal tahun 2000-an. Saat itu pada saat bersamaan di Indonesia juga sedang mulai populer, yaitu K.H.J. Abdullah Gim Nastiar atau yang kita kenal dengan A.A. Gim, dengan pesan manajemen kolbunya. Buku ini sebetulnya sangat mirip pesannya, bahwa kita harus mengelola hati kita, bahwa kita harus melihat, kita perlu melihat dunia dari perspektif yang positif, sehingga apapun hal-hal negatif yang terjadi, negatif tanda kutip, yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya positif semua gitu. Jadi buku ini adalah buku yang mengajarkan, yang menuntun saya untuk melihat setiap persoalan, seberat apapun itu adalah sesuatu yang positif. Dan yang menarik dari buku ini adalah, buku ini dibagi per bagian kecil saja, jadi seperti buku Chicken Soup gitu ya, jadi cerita-cerita pendek, kemudian digabung-gabung sehingga menjadi satu buku. Jadi kalau kita mau membaca buku ini, kita bisa mulai dari akhir, bisa mulai dari tengah, bisa mulai dari awal, bisa dari manapun bagian buku itu. Kita tidak perlu membacanya bab per bab. Tapi kalau buku ini, karena dia ditulis dan disajikannya itu per topik, dengan tulisan-tulisan pendek, sekadang-kadang hanya sehalaman, dua halaman, tiga halaman, kita bisa membacanya dari manapun. Dan yang kelima adalah buku yang menurut saya paling spesial, adalah buku ini. Buku ini adalah buku Purification of the Heart. Dan terus terang, dari lima buku itu, hanya buku ini yang saat ini saya pegang, karena buku yang lain itu saya entah ada di mana saat ini keberadaannya, karena buku yang empat tadi itu saya baca di awal-awal tahun 2000-an. Dan karena saya berpindah-pindah, maka saya sudah nggak tahu lagi buku-buku itu ada di mana. Tapi intinya, dari kelima buku itu, hanya ada buku ini saja, yang saat ini fisiknya saya pegang. Dan buku ini paling berkesan kenapa, buku ini dibelikan oleh istri saya, pada tahun 2015, sebagai hadiah ulang tahun. Dan buku ini, waktu itu kita masih ada di Indonesia, dan kita beli dari luar, sampai di rumah dalam waktu 2 bulan. Buku ini sekarang sudah ada, versi bahasa Indonesia diterjemahkan di Indonesia, dan sudah bisa didapatkan di Indonesia. Adalah karya dari Hamzah Yusuf, ulama yang saya kagumi, ulama yang saat ini saya terus ikuti kajian-kajiannya. Buku ini sebetulnya adalah, terjemahan dan komentar, komentari dari buku, dari kitab klasik Imam Al-Mu'lut, Muthaharatul Qulub. Nah, jadi ini adalah buku terjemahan, tapi dengan komentar. Buku sastra sebetulnya, seperti puisi, kemudian di sini, ada semacam keterangannya. Buku ini mirip dengan buku Latazan, dia lebih fokus untuk, bagaimana kita mengelola hati, purification of the heart, bagaimana kita menyucikan hati. Tanda-tandanya seperti apa, kalau ada penyakit hati, gejalanya seperti apa, bagaimana cara mengobatinya. Di sini bicara tentang kecemburuan, bagaimana tentang takut miskin, bagaimana tentang bersandar pada selain Tuhan, tentang harapan-harapan palsu, pikiran negatif, panjang angan-angan, amarah, kelalaian. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati, dan bagaimana kita mengenalinya, sehingga kita bisa mengelolanya, dan mengatasinya. Itu dia 5 buku dari saya. Semoga 5 buku ini, bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada teman-teman yang ingin membacanya, atau ingin memperoleh bukunya, silahkan buka di deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.